Oke, kembali lagi bersama saya Iqbal Kandrasarab di podcast kali ini Saya akan membahas tentang sepak bola ya Yang ini lagi rame tentang Persija versus Persib versus Persija Nah, saya juga turut berduka cita ya atas meninggalnya salah satu supporter Persija Namun saya tidak akan membahas tentang kejadiannya ini Yang menurut saya juga sangat-sangat tragis ya Saya lihat videonya, wah tidak kuat saya Cuma lihat videonya sekitar 2 menitan yang versi banyak beredar itu Satu menit 30 detik lah Saya baru nonton 30-an detik terus tak skip, wah tidak kuat saya Nah, serem pokoknya Saya sebenarnya sudah dari dulu ya Benci dengan sepak bola lokal itu Walaupun saya pernah mengalami Mengalami apa ya Masa-masa fanatisme tak kucing itu Saya pernah mengalami itu Mungkin karena saya sudah sadar terus sijrah Nah, jadinya saya tidak begitu terlalu fanatisme lagi dengan yang lokal-lokal seperti itu Yang dulu pernah saya bahas juga di blog Saya pernah menulis sekitar 10 tahun 10 tahun yang lalu lebih poloknya Itu Iya, masih sekarang Sampai sekarang masih Releven ya Tentang fanatisme tak kucing itu sebenarnya Namun yang agak aneh di sepak bola Indonesia Khususnya klub ini Sebenarnya Buat saya Ini pendapat saya pribadi ya Ini mungkin jarang Ditemui hampir di seluruh dunia Mungkin jarang Yang mengalami hal seperti ini ya Bukan mengalami hal seperti ini Mungkin Mempersepsikan seperti itu Kurang lebih ini Jadi gini Menurut saya pribadi bahwa Persepak bolaan Indonesia Yang khususnya klub-klub lokal itu Sebetulnya Buah dari Fanatisme yang Kesukuan itu loh Sebetulnya Jadi bukan Bukan karena Fans Semata-mata fans Jadi gini Kalau teman-teman paham Misal kalau di Bandung Ada Peter Pan Di Jogja Ada silaan seven Di Jakarta Mungkin ada Yang namanya slang Misal seperti itu ya Nah ketika saya Fansnya slang Dan Saya Benci dengan Selaan seven Atau benci dengan Peter Pan Itu Sebenci-benci Saya tidak akan Pernah Mungkin loh Ada Interest Untuk Action Yang begitu Menggebu-gebu Gitu loh Karena kebencian Saya itu Tidak Tidak ada unsur Saranya Tapi Di sepak bola Lokal Di Indonesia Itu Emang Sudah dari Awal Terbentuk Karena Persyukuan Itu tadi Juga mungkin Karena Geografis itu Sendiri Mempunyai Ragam Budaya Sendiri Jadi Itu yang Buat Menarik Hebat Seperti itu Mungkin Kalau di Spanyol Teman-teman Tahu Ada Yang namanya Catalan Catalan Barcelona Itu Ya kan Sempet Mau Merdeka Sendiri Kan Itu kan Kayak Ya Orang Punyan Sendirilah Itu Sebenarnya Nah Kebanyakan Ketika Madrid Temu Catalan Itu Walaupun Ekstrim Ya Tapi Emang Enggak Sampai Bunuh-bunuhan Tapi Dimana Dulu Jaman-jaman Vigo Sempet Dilempar Kepala Babi Koin Dan Dan Lain Itu Pertanya Sudah Sudah Lumayan Ekstrim Di Sana Itu Ya Karena Buah Buah Itu Tadi Dimana Spanyol Versus Catalan Matric Sama Barcelona Itu Sepanyol Versus Catalan Dimana Catalan Yang Mau Merdeka Seperti Itu Mungkin Cuman Itu Kalau Di Itali Mungkin Bukan Karena Sara Ya Tapi Lebih Ke Daerah Mewakili Daerah 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 Pinggiran Pinggiran Atau Daerah Dengan Tingkat Ekonomi Rendah Atau Gimana Versus Burjuis Atau Gimana Kan Biasanya Kayak Di Derby Roma Sama Lazio Itu Kan Seperti Itu Lazio Seperti Mewakili Daerah Daerah Yang Mungkin Pinggiran Atau Gimana Roma Roma Yang Mewakili Orang Orang Kota Maksudnya Kayak Orang Kota Maksudnya Orang Desa Mungkin Seperti Itu Terus Kalau Torino Sama Juventus Suga Latar Belakang Ini Hampir Sama Seperti Itu Ini Ini Setahu Saya Tapi Kalau Di Negara Negara Lain Saya Rasa Semua Emang Murni Murni Itu Murni Murni Karena Kotanya Juga Sebenarnya Tapi Bukan Bukan Karena Saranya Atau Apanya Karena Mereka Memiliki Identitas Atau Bahasa Yang Sama Kayak Di Inggris Kan Mungkin Derby Manchester Kan Ya Masih Sama Sama Orang Inggris Aja Mungkin Kalau Di Jogja 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 Wetan Versus Jogja Kulon Mungkin Seperti Itu Kan Mesti Sama Orang Orang Jogja Juga Emang Enggak 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 Akan Sampai Segimana Gitu Kalau Yang Belum Karena Terbentuknya Itu Tadi Karena Kota Tapi Kalau Di Indonesia Lebih Compact Lagi Kan Udah Klub Klub Yang Ada Itu Udah Level Udah Seperti Itu Ditambah Itulah Di Persukuannya Udah Emang Mau Enggak Mau Sadar Enggak Sadar Emang Ya Kenyataannya Seperti Itu Ya Untungnya Eropa Itu Enggak Memiliki Bahasa Dan Suku Sebanyak Di Indonesia Negara Negara Eropa Itu Jadinya Mereka Relatif Enggak Seperti Itu Ya Buat Saya Seperti Itu Sih Jadi Ini Emang Enggak Ada Enggak Ada Enggak Ada Cara Lain Mau Enggak Mau Emang Kalau Mau Dibikin Enggak Seperti Itu Yang Enggak Bisa Persija Versus Persija Versus Apa Namanya Persija Persib Itu Ya Udah Kayak Betawi Versus Sunda Udah Udah Seperti Itulah Jogja PSIM Versus Mana Itu Udah Kayak Jogja Versus Solo Kalau Yang Jogja Versus Persib Persis Persis Solo Atau Mana Itu Emang 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 Seperti Itu Gak Bisa Gak Bisa Dipungkiri Lagi Gak Cuman Perang Antar Kota Tapi Emang Benar Udah Dibedakan Secara Suku Itu Tadi Jadi Emang Aroma Aroma Persilisian Itu Emang Sangat 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 Tinggi Ya Ya Seperti Itulah Jadi Emang Gak Ada Gak Ada Solusi Sih Kita Emang Support Nya Sendiri Yang Sama Sama Dewasa Kalau Enggak Emang Gak Ada Benar Benar Gak Ada Cara Lain Udah Dari Or Udah Seperti Itu Masalah Ya Itu Tadilah Negara Federal Mungkin Bicotop Ya Seperti Itu Oke Kurang Lebih Seperti Itu Pembahasan Saya Tentang Kenapa Sih Supporter Ini Selalu Seperti Itu Bukan Bukan Hanya Sekedar Fans Tapi Udah Udah Ini Kalau Ngomongin Di Indonesia Udah Ngomongin Sarah Sukuras Lebih Sukuras Agama Tidak Begitu Pengaruh Walaupun Pas Di Pantai Itu Banyak Mengungkau Banyak Kalimat Kalimat Di Salah Satu Agama Yang Diucapin Yang Sebenernya Tidak Pantas Diucapin Ketika Buat Bunuh Orang Seperti Itu Dan Saya Rasa Buat Yang Ikut Ngeroyok Itu Mungkin Akan Saya Gak Tau Ya Udah Ketangkep Apa Belum Kalaupun Gak Ketangkep Saya Rasa Emang Dia Akan Secara Psikis Pasti Punya Memori Bahwa Saya Pernah Membunuh Orang Itu Mungkin Apalagi Kalau Dia Nak Suspect Atau Apa Taupun Videonya Seperti Itu Wah Saya Rasa Dia Akan Mengalami Beban Itu Semua Hidup Mereka Bahwa Aku Pernah Bunuh Orang Aku Pernah Gini Orang Langsung Itu Mungkin Mungkin Apa Namanya Hukuman Hukuman Secara Alam Yang Dia Akan Terima Mungkin Abis Dia Malah Tidak Suka Sepak Bola Lagi Ya Bisa Jadi Oke Sekarang Lebih Seperti Itu Podcast Saya Kali Ini Kembali Di Podcast Podcast Saya Selanjutnya Selamat Pagi Siang Sore Buat Teman Teman Semuanya Salam Mularaga Semuanya Terima kasih.